Intro Halo sahabat geblek-geblek, Oman adalah negara yang pada awalnya relatif sederhana dan telah menarik perhatian kekuatan asing karena letak strategisnya untuk perdagangan di lautan Hindia. Pada abad ke-16, Oman dikuasai oleh Portugis dan kemudian oleh Parsi. Negara ini akhirnya menjalin hubungan dekat dengan Britania Raya pada akhir abad ke-19, meskipun tidak pernah menjadi koloni. Meskipun terjadi beberapa pergantian kekuasaan, Sultan Oman terus bergantung pada Inggris untuk mempertahankan kendali atas negaranya. Situasi di Oman menjadi semakin buruk tanpa kemajuan yang signifikan selama pemerintahan Sultan Said pada tahun 1970. Pada saat itu, tidak ada warga Oman yang diperbolehkan meninggalkan negara tanpa izin dari Sultan. Konflik suku dan klan masih dianggap sebagai cara hidup, dan praktik perbudakan masih berlangsung. Oman adalah negara yang kaya sumber daya alam, terutama minyak, tetapi ekonominya tetap miskin. Situasinya berubah ketika Sultan Kabus bin Said Al Said naik tahta. Dibutuhkan tindakan keras untuk membawa Oman ke arah kemodenan. Dia membangun infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan sistem komunikasi, serta fasilitas industri dan pelabuhan. Sultan Kabus juga membatalkan undang-undang moral yang ada dan memperkenalkan berbagai reformasi. Dia juga membawa Oman menuju demokratisasi dengan membentuk majelis menteri, kabinet, dan dua badan perwakilan, meskipun kekuasaan politik tetap terpusat pada keluarga kerajaan. Pada tahun 1996, Sultan Kabus mengeluarkan konstitusi pertama Oman, yang mengakui kedua badan perwakilan dan mengukuhkan perannya sebagai simbol penyatuan negara. Ia memberikan lebih banyak kesempatan kepada warga Oman, termasuk wanita, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ekonomi Oman berfokus pada industri pertanian, perdagangan, dan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, tembaga, aluminium, dan biji besi. Sultan Kabus melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak dengan mengembangkan sektor gas alam. Oman juga mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dan mendorong swasta. Selain itu, ada kebijakan omanisasi yang ditujukan untuk menggantikan pekerja asing dengan warga Oman. Sultan Kabus adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai alam dan lingkungan. Dia mengambil langkah-langkah untuk melindungi alam dan mempertahankan keindahan alam serta pemandangan alam Oman. Sultan Kabus selalu menghindari pembangunan-bangunan pencakar langit yang sering ditemukan di kota-kota besar di Timur Tengah, dan lebih menekankan pada arsitektur yang lebih sederhana, alami, dan tradisional. Kebijakan dan visi Sultan Kabus telah membawa kemakmuran bagi rakyat Oman dan mencerminkan dalam peningkatan signifikan dalam pendapatan rata-rata rumah tangga selama pemerintahannya. Oman saat ini memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi dan merupakan salah satu negara Arab yang kaya. Meskipun Oman dikenal dengan sumber daya alamnya, negara ini telah berhasil mencapai keberagaman ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sultan Kabus meninggal pada tahun 2020 setelah memerintah selama 50 tahun, dan Oman masih mencerminkan visi dan keberhasilan yang dia bawa selama masa pemerintahannya. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya mimin izin pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita bersejarah lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!